Halo Assalamualaikum guys bagaimana kabarnya teman-teman semoga baik-baik aja ya sehat-sehat semua, amin kali ini kita akan simak video penjelasan tentang kuasa Arapah dan idul adhan sekarang kan ada perbedaan antara suatu negara dengan negara lain, dengan yang di Arab dengan di Mekah Indonesia beda dengan yang di Mekah simak penjelasannya ya, biar paham check it out di wajah kan di hadith muslim di kitabnya saya bawa, nomor hadith 1160 dari Abu Qatada al-Ansari dari Abu Qatada al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu qal dari Abu Qatada, semoga Allah memberikan rindu kepada beliau, menyampaikan Alhamdulillah su'ilal nabiyu sallallahu alayhi wa sallam ansiyami yawmi arafah di wajah lain ansiyami yawmi arafah nabiyu sallallahu alayhi wa sallam pernah ditanya tentang puasa di hari arafah hari arafah itu tanggal berapa? 9 jadi penting nanti saya tuliskan saya berikan tulisan sebentar ya tradaksi hadithnya begini siyam yaum arafah ada yaumin siyam yaum arafah suka agak keliru sebagian orang mengatakan so'um arafah kalau cuma disebutkan nabiyu mengatakan siyam arafah puasa arafah arafah itu menunjuk pada momentumnya momentum orang wukuf jadi kalau bahasanya puasa arafah maka gak ada penafsiran semua semua di seluruh negeri ini harus berpuasa bersamaan dengan orang wukuf ini gak usah ada penafsiran gak usah ada penafsiran jadi begitu di Saudi misalnya wukuf sekarang kita ikut puasanya di hari itu jelas ya itu kalau tidak menggunakan yaum tapi kalau menggunakan yaum yaum itu disebut dengan vorofuz zaman ya vorof yang melekatkan sesuatu pada waktunya bukan momentumnya menunjuk pada waktu yaum itu menunjuk pada waktu maksudnya apa? hadith ini ingin menegaskan puasa ini dilakukan bukan mengikuti momentumnya tapi mengikuti waktunya waktu orang wukuf tanggal berapa? 8 atau 9? 9 jadi waktu orang wukuf di tanggal 9 berhijjah artinya kalau di satu tempat satu daerah satu negara sudah masuk ke tanggal 9 berhijjah sekalipun tidak sama dengan tempat orang wukuf sekarang di Saudi maka itu sudah harus menundaikan puasanya jadi jatuh puasanya pada tanggalnya bukan pada momentum wukufnya bisa ya? bisa mohon maaf pemerintah kita menetapkan waktu misalnya awal berhijjah beda dengan Saudi bisa karena zonanya misalnya ada perbedaan tertentu dalam hal tertentu kondisi tertentu bisa maka yang diikuti saat puasa arafah itu bukan diikuti ke yang wukuf bukan waktu Saudi tapi waktu sini karena zona itu bisa berbeda saya sering katakan begini Saudi dengan Indonesia beda berapa jam? pantung ukurnya ke Jakarta 4 jam di Papua 6 jam Indonesia itu kan luas dari Sabang sampai Merauke begini? Masya Allah jadi kalau kita ukur dengan Papua 6 jam Jakarta 4 jam sekarang lihat begini misalnya ini baru Papua ya belum negara-negara lain yang bedanya cukup jauh ketika Saudi menetapkan tanggal 9 dan hujjah misal maghrib di Saudi misal jam 7 di Papua jam berapa? jam 1 jam 1 dari hari ini Saudi baru maghrib artinya ke Saudi ketika masuk misalnya waktunya jam subuh misalnya jam 5 jam 5 di Papua sudah siang sudah siang bahkan sebagian sudah beda waktu yang jadi persoalan misalnya kalau Saudi duluan Saudi sudah tanggal misalnya 9 dan hujjah disini sebelumnya tak bisa terjadi jadi begitu sana sudah masuk maghrib di satu tempat misalnya baru masuk ke awal tanggal 9 baru mau subuh itu belum nyambung waktunya berbeda dari segi penuriannya ini kaidah dan disini sepakat bahkan ulama-ulama di Saudi pun memberikan fatwa jadi kalau di satu negara zona waktunya berbeda jauh tidak terlampau dekat yang bisa melahirkan perbedaan waktu maka waktu di negara tersebut yang diikuti kecuali kalau waktunya dekat sekitaran Teluk UIA Qatar bahkan kami sampai ke Libya itu kalau Saudi musim haji sudah ikut waktu Saudi tidak ribut-ribut lagi kecuali kalau yang masanya cukup agak jauh seperti kita saat ini di beberapa tempat jelas ya jadi nanti kalau pemerintah menetapkan waktu misalnya bersamaan Alhamdulillah kalau tidak ikuti waktu kita jelas ya baik satu tul hijjah itu tiba dan puasa Arafah adalah di tanggal 9 bukan tanggal 9 di waktu orang wukuf di Arafah ini adalah pembahasan lain puasa Arafah adalah di tanggal 9 dan wukuf di Arafah adalah tanggal 9 bukan tanggal 9 adalah di wukuf Arafah artinya mungkin berbeda orang wukuf di sana mungkin kita mundur kita maju kita mengikuti tanggal hilal masing-masing jadi bukan 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 langsung menjadi koidah kalau sekarang standarnya adalah orang wukuf di Arafah oh tidak begitu semuanya punya hilal masing-masing kalau hilal kita terbit lebih dahulu berarti kita puasa tanggal 9 lebih dulu daripada orang yang wukuf di di Arafah sebab kita membuat matelak yang berbeda-beda ada sebagian orang harus menyamakan dengan yang ada di Mekah sebab koidahnya adalah wukuf di Arafah dan puasa Arafah adalah tanggal 9 bukan tanggal 9 yang adalah di wukuf Arafah atau di puasa Arafah jadi puasa Arafah wukuf di Arafah adalah tanggal 9 kapan tanggal 9 kita wukuf di Arafah seandainya Mekah bisa dipindah ke sini tanggal 9 cuma tidak bisa kan tapi kalau puasa orang bisa di mana-mana berpuasa misalnya orang di Irian jaya sana tak tahunya menemukan tanggal 9 adalah hari Rabu ya puasa hari Rabu tak tahunya di Mekah adalah hari Selasa ya Selasa sesuai dengan kapan hilal itu terbit baru diikuti setelah itu dan tidak usah lebih hebat dari para ulama lalu mengatakan selagi kok idahnya adalah wukuf di Arafah harusnya wukuf di Arafah berarti yang benar itu kita harus puasa oh enggak semuanya punya hari masing-masing sesuai dengan hilal yang dilihat waktu itu baik ini saja oke gimana tadi penjelasannya dari Ustaz Adi Dayat dan Buya Ayah semoga bermanfaat ya teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe share ya ke teman-teman kalian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati